Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Porifera, juga dikenal sebagai spons, adalah salah satu film dalam kerajaan hewan yang sangat unik. Organisme ini memiliki karakteristik yang sangat sederhana, tetapi memiliki sejarah evolusi yang sangat panjang dan penting dalam ilmu biologi. Porifera adalah hewan yang paling primitif dalam kerajaan hewan dan dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, terutama di lingkungan laut. Meskipun tampak sederhana, porifera memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan juga telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam memahami asal-usul kehidupan dan evolusi hewan. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang karakteristik ekologi dan signifikansi porifera dalam dunia biologi. Porifera, yang juga dikenal sebagai spons, adalah film hewan yang paling primitif dan sederhana dalam kerajaan hewan. Mereka adalah organisme akuatik, biasanya ditemukan di lingkungan laut, meskipun beberapa jenis dapat ditemukan di perairan tawar. Porifera memiliki karakteristik yang sangat unik, dan meskipun mereka tampak sederhana, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem laut dan memiliki sejarah evolusi yang panjang. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang porifera. 1. Struktur dan Anatomi Asimetri Porifera umumnya tidak memiliki simetri yang jelas. Beberapa jenis memiliki simetri radial, tetapi banyak lainnya bersifat asimetris. Tubuh yang berpori Porifera memiliki tubuh yang terdiri dari lapisan sel yang mengelilingi rongga pusat. Rongga ini dikenal sebagai spongocol. Porositas Tubuh porifera memiliki berbagai jenis pori dan saluran yang memungkinkan air mengalir melalui tubuh mereka. Air masuk melalui pori-pori ke spongocol dan kemudian keluar melalui lubang berpori yang lebih besar yang dikenal sebagai osculum. 2. Sel dan Jaringan Porifera memiliki sel khusus yang dikenal sebagai choanosid yang bertanggung jawab untuk menangkap partikel makanan dari air. Chanosid memiliki silia yang membantu dalam pergerakan dan penangkapan partikel makanan. Jaringan porifera sangat sederhana dan mereka tidak memiliki jaringan sejati, organ, atau sistem pencernaan. 3. Reproduksi Porifera dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pelepasan sperma dari sel-sel jantan ke lingkungan untuk membuahi sel telur yang dilepaskan oleh sel-sel betina. Setelah pembuahan, larva yang baru terbentuk akan berkembang menjadi spons dewasa. Reproduksi aseksual melibatkan pembentukan tunas atau fragmentasi dari spons dewasa untuk menghasilkan individu baru. 4. Flasifikasi Film porifera terdiri dari sekitar 8.000 spesies yang telah diidentifikasi hingga saat ini. Mereka dibagi menjadi 4 kelas utama, yaitu Kalkaria, Hexectinelida, Demospongiae, dan Homo Skleromorpha. 5. Ekolobi Porifera adalah filter feeder, yang berarti mereka menyaring partikel makanan seperti plankton dari air yang mengalir melalui tubuh mereka. Mereka memberikan habitat kepada berbagai organisme laut yang hidup dalam rongga-rongga mereka. Beberapa spesies porifera menghasilkan senyawa kimia yang memiliki sifat antibakteri dan antivirus, yang mungkin memiliki aplikasi medis dan farmasi. 6. Peran ekologis Porifera membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan membersihkan air dari partikel makanan dan bahan organik terlarut. Mereka juga menjadi substrat bagi organisme lain untuk melekat, seperti kerang, spons laut, dan beberapa jenis alga. 7. Peran dalam evolusi Porifera dianggap sebagai salah satu kelompok hewan pertama yang muncul dalam evolusi hewan, dan mereka telah ada selama ratusan juta tahun. Mereka memberikan wawasan berharga tentang asal-usul kerajaan hewan dan perkembangan organisme multiseluler. Meskipun porifera mungkin terlihat sederhana, mereka memiliki tempat yang penting dalam ekosistem laut dan penelitian ilmiah. Mereka merupakan salah satu kelompok hewan paling primitif yang masih ada hingga saat ini dan membantu kita memahami asal-usul dan evolusi kehidupan hewan. Porifera atau spons memiliki beberapa fakta unik yang menarik. Hewan yang paling primitif Porifera dianggap sebagai hewan yang paling primitif dalam kerajaan hewan. Mereka telah ada selama lebih dari 500 juta tahun dan telah mengalami sedikit perubahan dalam evolusi mereka. Tidak memiliki jaringan sejati Porifera adalah salah satu dari sedikit film hewan yang tidak memiliki jaringan sejati, organ, atau sistem tubuh yang terdiferensiasi. Mereka terdiri dari seluler independen yang bekerja bersama dalam tubuh yang lebih besar. Filter feeder efisien Porifera adalah filter feeder yang sangat efisien. Mereka dapat menyaring partikel makanan dari air, termasuk bakteri, plankton, dan partikel organik lainnya. Ini membuat mereka sangat penting dalam menjaga kualitas air di lingkungan laut. Simbiosis dengan mikroba Sponsoring memiliki hubungan simbiosis dengan berbagai jenis mikroorganisme, seperti bakteri dan alga. Mikroba ini membantu dalam pemrosesan makanan dan memberikan manfaat perlindungan terhadap penyakit. Sifat antibakteri Beberapa spesies Porifera menghasilkan senyawa kimia yang memiliki sifat antibakteri. Senyawa ini telah menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan obat-obatan antibakteri dan antivirus. Reproduksi aseksual melalui fragmentasi Porifera dapat memperbanyak diri secara aseksual melalui fragmentasi. Jika sebuah spons pecah atau dipotong, potongan-potongan ini dapat tumbuh menjadi individu baru. Variasi bentuk dan ukuran Porifera memiliki beragam bentuk dan ukuran. Mulai dari spons kecil berbentuk bawang, hingga spons besar yang berbentuk seperti batang. Beberapa spons dapat mencapai ukuran yang cukup besar, seperti spons laut besar yang ditemukan di perairan dalam. Penelitian dalam biokimia Tudi tentang senyawa kimia yang dihasilkan oleh Porifera telah menjadi subjek penelitian dalam biokimia. Senyawa-senyawa ini memiliki potensi untuk aplikasi medis dan farmasi. Kunci dalam evolusi hewan Porifera merupakan organisme yang penting dalam pemahaman asal-usul dan evolusi kerajaan hewan. Mereka adalah salah satu kelompok hewan pertama yang muncul dalam sejarah geologi bumi. Fakta-fakta ini menjadikan Porifera sebagai kelompok hewan yang menarik dan penting dalam ekologi laut serta dalam pemahaman kita tentang evolusi kehidupan hewan di planet ini. Porifera atau spons adalah organisme yang biasanya ditemukan di habitat air, terutama di lingkungan laut. Mereka dapat ditemukan di berbagai bagian dunia, dari perairan dangkal hingga perairan dalam. Berikut adalah beberapa habitat umum di mana Porifera dapat ditemukan. Perairan laut Porifera adalah organisme laut yang paling umum. Mereka dapat ditemukan di seluruh lingkungan laut, termasuk di perairan dangkal seperti terumbu karang, perairan pantai, hingga kedalaman laut yang lebih dalam. Terumbu karang Beberapa spesies Porifera hidup di terumbu karang, di mana mereka membentuk hubungan simbiosis dengan organisme lain, seperti karang dan ikan. Mereka berperan dalam membersihkan air dan menyediakan struktur fisik bagi organisme lain untuk melekat. Perairan dangkal Porifera dapat ditemukan di perairan dangkal, termasuk di antara batu-batu, di bawah batu karang, dan di dasar laut yang dangkal. Perairan tawar Meskipun jarang, ada beberapa spesies Porifera yang dapat ditemukan di perairan tawar, seperti sungai dan danau. Mereka umumnya hidup di lingkungan dengan aliran air yang relatif lambat. Perairan yang terpapar polusi Beberapa spesies Porifera telah terbukti toleran terhadap tingkat polusi dalam air. Oleh karena itu, mereka dapat ditemukan di habitat yang terpapar pencemaran, di mana organisme lain mungkin tidak dapat bertahan. Perairan sedimen Porifera juga dapat ditemukan di habitat perairan sedimen, seperti dasar sungai atau dasar laut yang berlumpur. Perairan laut dalam Beberapa jenis Porifera dapat hidup di perairan laut yang sangat dalam, bahkan di dasar laut yang sangat dalam di mana tekanan air sangat tinggi dan suhu sangat rendah. Struktur buatan Beberapa spons telah menempel pada struktur buatan manusia seperti pelampung atau lambung kapal, yang dapat menjadi rumah bagi populasi spons. Porifera memiliki kemampuan untuk hidup di berbagai kondisi lingkungan, dan beberapa spesies memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka untuk menghuni habitat yang berbeda. Kehadiran mereka di berbagai habitat memberikan kontribusi penting dalam menjaga kualitas air dan ekosistem laut. Spons terbesar yang pernah ditemukan adalah Skolimastra Jobini, yang juga dikenal sebagai Spons Kolonial Raksasa atau Spons Venus Basket. Spons ini adalah salah satu jenis spons laut yang berukuran besar dan memiliki bentuk menyerupai keranjang atau tabung yang melebar. Skolimastra Jobini dapat mencapai ukuran yang luar biasa besar, dengan beberapa individu mencapai panjang sekitar 3 meter dan diameter sekitar 1 meter. Ini menjadikannya salah satu organisme terbesar dalam film Porifera. Spons ini biasanya ditemukan di kedalaman laut yang cukup dalam, di sekitar kedalaman 500 hingga 900 meter, di perairan laut Atlantik Utara, dan beberapa bagian dari Samudera Arktik. Kehidupan di habitat laut yang dalam ini membuat Skolimastra Jobini menjadi organisme yang kurang dipahami, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih banyak tentang ekologi dan perilaku spons ini. Kesimpulannya, Skolimastra Jobini adalah salah satu spons terbesar yang diketahui dan merupakan salah satu contoh unik dari keragaman biologis di dasar laut dalam. Porifera terkecil yang diketahui adalah Oscarella Lobularis, yang juga dikenal sebagai Spons Mini atau Spons Pisang Kecil. Oscarella Lobularis merupakan salah satu jenis spons laut yang sangat kecil dan memiliki bentuk yang unik. Oscarella Lobularis memiliki panjang tubuh yang berkisar antara 0,1 hingga 0,3 mm, sehingga sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Spons ini biasanya ditemukan di perairan laut di seluruh dunia, terutama di habitat laut yang dangkal dan di permukaan substrat yang keras seperti batu karang. Meskipun kecil, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem laut dengan menyaring partikel makanan dari air dan memberikan tempat bagi mikroorganisme lain untuk hidup. Sifat kecil dan sederhana dari Oscarella Lobularis membuatnya menjadi subjek penelitian ilmiah yang menarik dalam pemahaman lebih lanjut tentang keanekaragaman kehidupan laut, struktur mikroskopi, dan ekologi laut yang sangat kecil. Porifera, atau spons, adalah filter feeder, yang berarti bahwa makanan mereka terutama terdiri dari partikel makanan yang mereka ambil dari air yang mengalir melalui tubuh mereka. Makanan porifera terdiri dari berbagai jenis organisme dan partikel yang terlarut dalam air. Berikut adalah beberapa komponen makanan porifera. Plankton Plankton adalah organisme mikroskopis yang mengapung di perairan. Porifera menyaring plankton dari air, termasuk vitoplankton, organisme tumbuhan mikroskopis, dan zooplankton, organisme hewan mikroskopis. Bakteri Spons juga memakan bakteri yang ada dalam air. Bakteri merupakan sumber nutrisi penting bagi beberapa spesies porifera. Alga Beberapa porifera dapat memakan alga mikroskopis yang terapung di air. Partikel organik terlarut Selain organisme kecil, porifera juga menyaring partikel organik terlarut dalam air, termasuk bahan-bahan yang larut seperti sisa-sisa organik dan senyawa kimia. Proses makanan porifera melibatkan chonosit, sel khusus yang memiliki silia yang membantu dalam pergerakan dan penangkapan partikel makanan. Partikel makanan yang ditangkap oleh chonosit kemudian dipecah menjadi komponen yang lebih kecil yang dapat diserap oleh sel-sel porifera untuk digunakan sebagai sumber energi dan nutrisi. Kemampuan porifera untuk membersihkan air dari partikel makanan dan bahan organik merupakan kontribusi penting dalam menjaga kualitas air di ekosistem laut dan mempertahankan keseimbangan ekologis. Sebagai organisme paling primitif dalam kerajaan hewan, porifera atau spons, telah mempertahankan kehadiran mereka di ekosistem laut selama ratusan juta tahun. Meskipun sederhana dalam struktur dan anatomi, mereka memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air dan menyediakan habitat bagi organisme lain. Sebagai subjek penelitian ilmiah yang menarik, porifera juga memberikan wawasan tentang asal-usul dan evolusi kehidupan hewan. Dengan berbagai ukuran, bentuk, dan habitat yang mereka huni, porifera adalah contoh yang mengagumkan dari keanekaragaman hayati di laut. Meskipun mungkin terlihat sederhana, keberadaan mereka di dunia bawah laut adalah salah satu potret penting dalam keajaiban dan kompleksitas alam. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Dunia Ajaib Kehidupan Fauna.